Nah guys, jadi beberapa bulan yang lalu aku sempat melakukan treatment derma roller aku yang ke-8 Aku melakukan treatment derma roller bukan semata-mata, cuma pengen cari sensasi atau apapun Tapi karena memang ada sebatnya Nih, muka aku tuh bener-bener berbopeng parah sebelum aku melakukan treatment derma roller ini Jadi dulu tangan aku jahil banget, suka kopek-kopek jerawat sampai akhirnya berbekas Jadi agneskar dan jadi bopeng mukanya jadi bolong-bolong Nah, ini adalah video before-nya sebelum wajah aku kena treatment derma roller Bener-bener parah bolong-bolongnya Nah, setelah di derma roller, muka aku berangsur-angsur menjadi semakin baik Seperti di video saat ini Tonton ya videonya, jangan di skip Karena kalian pasti bakal butuh banget info-info penting seputar dermapen atau derma roller Be watching! Nah guys, jadi ini adalah kondisi muka aku waktu baru bangun tidur Merah banget Hari pertama itu paling merah Nah ini aku mau mandi dan cuci mukanya gak mau pake sabun ya, cukup pake air aja Jadi nanti aku mau lanjut ke pemakaian serum mederma dan Natur Republic-nya Yuk, kita coba ya Seperti biasa, aku gak pernah ngelap muka pake handuk Karena muka aku bener-bener super sensitif Jadi aku ngelapnya selalu pake tisu Oke, aku nyalain lampu di meja rias Memang kalo misalnya hari pertama tuh muka tuh jadi merah banget kayak gini Tapi jangan khawatir, tenang aja kita pakein shooting gelnya Aloe Vera yang Natur Republic Itu tuh bener-bener basically jadi lebih nge-pink, lebih pudar gitu Pertamanya, aku selalu pakein dulu sih serum Nah serum ini tuh bagus banget ya dipake Waktu muka kita lagi luka kayak gini Karena kan dia pori-porinya kebuka Jadi penyerapan serum itu tuh jadi lebih baik Apalagi si serum ini tuh mengandung madu juga Jadi bisa cepet mengatasi iritasi kayak mukaku sekarang Kalo pada nanya ngapain sih mukanya dirusak Kalo muka aku udah bagus juga Aku gak bakal mau treatment kayak gini-ginian Tapi karena muka aku memang ada kekurangannya Jadi aku tuh mencoba buat menghilangkan dan buat merawat Ya intinya buat merawat dan buat treatment ya Bukan buat kayak ah mentah-mentah mau dapet uang di Youtube sampe segitu Yang enggak, aku memang gak cari uang di Youtube Ini mah sekedar sharing aja Karena kan dulu aku ke dokter kalo buat treatment derma roller Tapi sekarang aku bisa treatment derma roller sendiri Kenapa gak aku share, coba gitu kan Dan aku tuh berhasil setelah aku 7 kali derma roller Memang muka aku tuh ada perubahan yang signifikan banget Gini-ginian biar kering Aku pake kipas aja biar kering Terus pada tanya juga kan Kenapa sih gak di operasi plastik aja? Aku masih mensyukuri bentuk wajah aku Jadi aku gak mau operasi plastik Aku tuh cuma mau mengurangi aja Kayak bopeng-bopeng dan pore-pore besar Tapi tidak mau merubah bentuk wajah aku Jadi aku cuma treatment Ingat ya, treatment itu perawatan Bukan merubah ciptaan Tuhan Jadi stop judge Kalo misalnya kalian memang suka Dan memang ngejudge Ya mungkin kalian emang gak pernah punya masalah kulit berjerawat Seperti aku Memang gak pernah punya masalah kulit Yang poli-polinya besar Atau punya masalah bopeng Jadi tolong jangan ngejudge ya Aku lanjut ke pemakaian si mederma ini Aku baru hari ini doang Cobain mederma baru kali ini ya Sebaiknya gunakan dalam jumlah banyak katanya Bosok perlahan 2-3 menit pada jaringan parut Selama 8 minggu Seperti ini tuh hanya untuk bekas luka aja ya Mungkinnya bopeng tuh gak bisa Mungkin ini tuh lebih kayak keloid kali Dan dia sih bilang harus dalam pemakaian yang banyak Jadi aku Pakein juga banyak Ini baunya manis gitu Si mederma tuh aku baru pake sekarang sih Aku pake pasin lagi Kemarin temen-temen baik yang komen tuh Di video Hari-hari after treatment dermapad Aku tuh kan ada share Kalo ada videoin Kalo muka aku tuh jadi banyak nanah-nanahnya gitu Dan banyak yang komen katanya itu Gara-gara si alat yang aku gunain itu Tidak steril dan adanya indikasi bakteri Lalu aku cobain saran kalian Buat pake si sarung tangan yang kemarin itu kan Terus ini ternyata tetep ada kok Si apa ya ya Si bintik-bintik nanahnya tetep ada Jadi memang kayaknya kulit aku tuh Memang punya gejala rosakea Atau apapun namanya Kalian bisa googling aja rosakea Ya aku gak tau membacanya seperti apa Aku punya gejala itu di wajah aku Jadi memang mau sebersih apapun Kalo kulit aku dilukain tuh Memang dia tuh bakal ada efek Teguhnya nanah gitu loh Bintik-bintik gitu di pori-porinya Dan ada juga yang bilang Katanya nanah itu tuh bagus Malah itu tuh katanya kolagen Dan mapen aku yang sebelumnya kan Darahnya banyak banget Tapi kalo yang sekarang tuh Darahnya lebih sedikit Aku gak tau sih Kenapa bisa darahnya lebih sedikit Nah ini langsung aja aku pakein Sinatur Republic yang alopera jam Karena muka aku Kalo misalnya gak dipakein itu Jadi kayak rada panas gitu Tapi kalo pakein itu Enak banget Jadi kayak Efeknya tuh kayak Cooling down gitu Efeknya wajah aku tuh Jadi lebih dingin Aku pakein aja Banyak-banyak Apalagi ke bagian yang Bener-bener merah Ini ke semua muka aku pakein Karena ke semua wajah aku Kemarin aku pakein dermatek Nah karena si kulitnya lagi luka Jadi aku mau minumin si kolagen ini Sebenernya sih ini cukup Satu sendok makan Sekali sehari Tapi karena kan Aku takulu lebih luka Jadi aku butuh banget Asupan kolagen Yang bener-bener banyak Selama muka aku masih luka Aku mau tambahin Porsi wak Porsi ke aku itu Dua kali dalam sehari Dan jadi Which is dua sendok makan Terus ini tuh Kalian seduhnya kayak Pake air yang suang-suang kuku gitu Jadi gak terlalu anget dan gak terlalu dingin Itu ada kandungan kolagen Sama kandungan glutathione Yang bisa memutihkan Atau Yang bisa mencegah Hyperpigmentasi di kulit kita Guys ini masih di hari pertama Ini di malam harinya Jadi aku tadi udah cuci muka Mukaku Masih merah Karena memang hari pertama itu Pasti merah banget Jadi 30 menit Setelah derma itu Gak begitu merah Tapi Seharian setelah di hari pertama itu Pasti semerah ini Dan ini aku mau pake Si Agnescar Serumnya lagi Dan aku mau tambah Lanjut ini sama mederma Itu udah gak berasa sakit Cuma merahnya aja Yang bener-bener Kayak abis dikebukin orang man Kayaknya sih Mederma ini tuh Bukan khusus buat Derma roller Tau gak sih Soalnya dia cuma Kayak menghilangkan bekas luka Dan Meng Apa ya Meredakan kemerahan Aku mau pinum lagi Si kolagennya Sebelum tidur Karena ini tuh Bagus banget Penyerapannya Kalau kita sebelum tidur Minumnya ya Aku gak ngerti sih Ini kenapa ya Muka aku selalu aja Ada si Bercak-bercak nanah Kemarin bilangnya sih Temen-temen yang komen Katanya ini tuh Gara-gara Tidak higienis Tidak steril Ya si alat-alatnya Tapi aku tuh selalu Pakai perolatan baru Dan selalu Disterilkan dulu Sebelum aku pakai Sebenarnya gini loh ya Aku mau treatment Derma roller Di dokter juga Tetep aja Selalu ada nanah Jadi Bukan pengaruh dari Si alatnya steril Atau gak Kalau alatnya gak steril Berarti di dokter juga Aku bernanah Jadi gak steril Bukan Jadi memang Kulit akunya super sensitif Jadi aku tuh Kena gejain namanya rosaknya Jadi merah dan bernanah Gitu Betik-betik nanah Pake mederma tuh gak enak tau kan sih Jadi kayak Kulitnya tuh kayak ada lapisan kulit baru gitu Gak enak Soalnya aku gak bakal pakai mederma lagi deh Kayaknya di hari kedua Ini aku mau minum ya Selanjutnya Pas malem sebelum tidur Dan aku selalu pakein Setelah si serum itu Terus si Natur Republic Kalau mederma sih Aku gak saranin Karena dia juga bukan Bukan derma roller expert Jadi kayaknya gak perlu pake Nah biasa aku suka Langsung Pamplokin gitu loh Disini nah Pamplokin gitu Oke lanjut Nanti aku update lagi Besok pagi di hari kedua Oke guys Ini adalah hari kedua Di siang hari After pemakaian derma roller aku Dan kayak biasa Selalu aku pake Pakein Agnescar serumnya Jadi sampai sembuh Harus pake ini terus Dua kali sehari Seudah mandi Dan sebelum tidur Kalau kalian mau keluar rumah Biasa kan aku cuma pake Kayak ini doang Sama si Natur Republic Kan yang Olovera Shooting Gel Kalau misalnya kalian mau keluar Harus banget pake sunblock Karena kita mukanya Itu kan lagi kayak sensitif gitu ya Jadi harus dipakein sunblock Biar gak kena paparan Sinar nata hari langsung Mederma ini tuh gak akan aku pake Aku belum cisiran Habis keramasan Dan ini aku pakein aja Langsung si aloe veranya Jadi aku taburin kayak gini aja Kayak gitu sehari-harinya Kalau misalnya mau keluar Pake serum Pake Natur Republic Tipis-tipis Dan pake sunblock Terus minum pengharian Nanti aku bakal update Malam harinya ya Oke guys Ini adalah hari kedua Malam hari Dan aku baru deres Cuci muka mau tidur Ini mukanya udah rada Bendingan ya Merahnya tuh Disini tuh udah kayak Gak terlalu merah Ini juga udah gak terlalu merah Kan kalo kemarin kan Merahnya bener-bener kayak gini nih Aku sekarang gak Aku ngelak muka Aku pake tiswa Abis gitu aku pakein serum Si nanahnya udah kayak Lama-kelamaan kempes gitu loh Bukan gara-gara Aku pencetin Jadi dia tuh pas kayak Aku cuci muka Si nanahnya itu Kayak ikut keangkat gitu Sama kulit yang kering Tuh Kelihatan kan guys Dia tuh kayak udah Nanahnya kempes-kempes gitu Aku pake serum ini tuh Bener-bener kayak Kekelupasnya cepet banget Dan Kemerahannya tuh cepet sembuh gitu loh Cepet merenda Oh bagus banget ya Setelah nyerep semua Aku mau langsung pakein Lalu Vera lagi Bener loh Aloe Vera gel itu bagus banget Buat kulit Apalagi yang lagi kemerahan Kayak gini ya Dia tuh kayak Bener-bener bikin kulit Jadi cepet sembuh Jadi cepet Kayak peradangan itu Cepet merenda gitu loh Tapi kalian juga harus hati-hati Karena Naturepublik ini tuh Banyak banget yang palsu Banyak banget yang jual Harganya 20-60 ribu Itu mah udah pasti palsu ya Karena kan Aku beli waktu Aku beli di Hongkong aja Kan aku waktu itu ke Hongkong Terus aku beli Naturepublik kan Disana ada toko Naturepublik gitu Nah aku beli aloe vera gel ini Waktu itu di Hongkong Sampai banyak banget Karena aku pikir Di Indonesia kan banyak yang Produk-produk KW gitu Aku beli waktu disana Harganya aja Kalau di rupiah hintu 80 ribu rupiah Gitu loh Ini kan produk Korea ya Belum imported dari Korea Ke Indonesia nya Masa iya sih Harganya cuma 20 atau 60 ribu Itu udah pasti palsu Jadi Keliharan kok bedanya juga Nanti aku bakal bahas deh ya Review-nya Aloe vera yang asli sama yang palsu Di video aku disini Aku mau lanjutin Ini lagi Benarnya tubuh kita juga Memproduksi kolagen secara alami Tapi Seiring dengan bertambahnya usia Produksi kolagen Semakin lama Semakin sedikit Itu kenapa Kalau kita ada luka Waktu kita masih remaja Dengan ketika kita udah Bertambah umur Remaja itu Lebih cepat penyembuhan lukanya Dibanding waktu kita Umurnya udah di atas 20 tahun Nah makanya kenapa Kita butuh banget nih Asupan kolagen Yang seperti ini Buat Tumbuhan kulit kita Dan buat regenerasi sel kulit yang baru Juga Buat meremajakan sel-sel kulit Supaya tidak ada Tanda-tanda penuaan dini Seperti keriput Atau garis-garis halus Solagen juga Bisa mempercepat Pertumbuhan kulit yang bopeng Atau agneskar Supaya kembali lagi Ke pertumbuhan kulit Seperti sedia kala Dan rasanya tuh enak banget Kayak minum milkshake gitu loh Tapi menyehatkan banget Nah oke guys Sekarang aku mau tidur dulu Besok pagi Bangun tidur Aku bakal review lagi ke kalian ya Jadi Stay tuned Oke disini ini adalah hari ketiga Di pagi hari kulit aku ini udah mulai Kayak Kering-kering Dan ngelotok gitu loh Sini udah kering Dan malah Kelotok gitu Waktu Waktu aku cuci muka Jadi tinggal disini aja yang kering Dan di bagian sebelah sini Yang bagian dalem-dalemnya sini tuh Udah kayak padat Ngeletek gitu Waktu kena air Nah sekarang aku lanjut lagi Selalu pake serumnya Bagus banget loh serumnya Biasa aku di hari ketiga tuh Belom kayak ngelotok gitu Tapi ini bener-bener Kayak udah mau sembuh gitu Di hari ketiga udah ngelotok Tambahin lagi si Nature Republic Karena aku Setiap hari Cuma di rumah doang Jadi aku gak pernah pakein sunblock Aku cuma pakeinnya si Nature Republic doang Tapi kalo misalnya kalian keluar rumah Kalian tuh bisa pake Nature Republicnya tipis-tipis Dan habis gitu Dilanjut pake sunblock Aku mau lanjut Minum collagen ini Tapi aku lupa ngambil gelas Jadi kayaknya aku kebawah aja Sekalian menyedul ini di gelas ya Oke nanti malam Bakal aku review lagi Nah guys Jadi ini adalah hari ketiga Di malam hari Yang mana aku seharian tadi Di luar Dan aku pakein sunblock Wajah aku Terus pakein masker juga Jadi muka aku ini Setelah di sunblock Aku tutupin masker Sepanjang hari Dan ini tuh udah jam 12 malam Jam 1 deh Mau jam 1 malam ini Dan Muka aku udah Gak gitu terlalu merah Terus Ini udah Sisa kering-keringnya gitu Keliatan gak sih? Nih Jadi yang kering-keringnya tuh Sampai kayak Udah mau ngelotok gitu tuh Keliatan kan? Dia udah kayak Mau ganti kulit gitu Pokoknya kalo kalian habis Di derma roller tuh Kalian tuh bener-bener Gak boleh make up Sampai si lukanya itu Sembuk banget Guys Ini tuh Saking keringnya Dia tuh bahkan Tadi juga aku gak sengaja Kayak kegaruk gitu Terus dia kayak Ngelotok gitu loh nih Sebenernya ini gak boleh sih Kayak dikelotok Sengaja gitu Cuma Tadi aku tuh Waktu lagi garuk-garuk Gak sengaja kekelotok Guys Guys jadi ini adalah Kulit aku yang gak sengaja Tadi ngelotok Jadi dia tuh kayak Gampang banget Bener-bener kayak Udah kering gitu Jadi dia ngelotok Dengan sendirinya Bahkan Kalaupun aku mangap Dia tuh kayak ngelotok sendiri Tau gak sih Si kulitnya kayak Merenggang gitu Gila ini sih Udah kayak Kulit pangsit Belum cuci muka sih Jadi aku mau mandi Sekalian cuci muka Terus Aku bakal Videoin lagi ya Nah ini kan aku udah beri cuci muka Jadi sekarang Aku mau Pakein si serumnya lagi Bener-bener loh Serum ini tuh Ajaib banget Hari ketiga Kulit aku udah ngelotok semua Dan ini tuh tinggal kayak Masa penyembuhannya aja Jadi kalo misalnya kulit kita Udah pada ngelotok tuh Yang Kering-keringnya Bagian paling luar Ini kan kulit kita jadi kayak Sel-sel kulit baru lagi Nah Bagus banget Dipakein Agnescar serum ini Jadi kayak Langsung Masuk gitu loh Si serumnya Ke kulit yang baru Nah si proses derma roller ini Atau derma pen Itu tuh bagus banget Buat mengeksfoliasi kulit Sampai ke bagian paling dalam Jadi Dia tuh bisa Bikin kulit kita tuh Jadi kayak terangsang lagi Regenerasi lagi Jadi remaja lagi Jadi anti penuaan ini juga Kenapa-kenapa nih Makanya Bopeng aku cepet banget Ilang Karena aku tuh Rajin banget Pakein si serum Ke wajah yang Maksudnya kayak Ini kan kulit bayi ya Kulit bayi lagi Kulit baru Kulit yang tergenerasi Jadi kulit yang muda lagi Nah aku masukin serum Makanya dia lebih cepet Nefek si obatnya Makanya kalo kalian pengen Bopeng kalian cepet sembuh Kalian harus pakein serumnya Terus setelah kulitnya itu melotok Malah itu yang paling bagus Si aloe vera guy Eh eh Pake si aloe vera gel Kok guys sih Dan satu lagi Aku selalu ingetin ya Kalo misalnya Mau tidur Harus banget Wajib banget Minum si kolagen ini lagi Biar si kulitnya tuh cepet sembuh Wajib banget Minum si kolagen ini tuh Waktu kita mau tidur Karena kan waktu tidur itu Tubuh kita tuh bermetabolisme Nah makanya Kenapa Wajib banget Minumnya itu malas Sebelum tidur Guys Besok hari keempat Pagi-pagi Aku bakal review lagi Bakal update lagi ke kalian Jadi stay tune ya Jangan di skip videonya Guys Jadi ini adalah hari keempat Di pagi hari After pemakaian si derma roller Jadi bener banget nih Muka aku tuh udah kayak Gak merah-merah Dan ini tuh udah ngelotok Jadi makanya tuh dia kayak Rada-rada menkilap kan Karena kulit paling luarnya Udah kekelupas Jadi kulitnya mengkilap-mengkilap gitu Pemakaian si aloe vera gel lagi As always Hari ini aku gak bakal kemana-mana Jadi aku gak pakein sunblock ya Aku cuma pakein si aloe vera gel ini Jangan lupa Minum kolagen Kolagen lagi Jadi ini adalah hari Hari keberapa ya Hari kelima pagi Karena di hari keempat malam itu Aku gak sempet videoin Karena aku langsung keburu tidur Jadi semalam itu Ngantuk banget Jadi aku gak sempet rekam ke kalian Nah ini di hari kelima Bener-bener kayak udah Pudar banget ya Si kemerahannya Dan tekstur kulitnya tuh Udah bener-bener naik gitu loh Udah bener-bener naik nih Si tekstur kulitnya Jadi bener-bener ampuh banget Si Agnes Car Serum ini Bener-bener bagus banget Dan pertaduan sama kolagen Bener-bener bikin Wajah tuh jadi Kayak cepet naik gitu Karena kan kita butuh banget kan Asupan kolagen Kalau kalian ini masih belum ngerti Kenapa sih harus di derma roller Kan tubuh kita ini tuh Menghasilkan kolagen Ini aku sambil pake serum ya Kita itu menghasilkan kolagen Makanya kenapa Kalau anak kecil Luka cepet hilang Jarang gitu Ada bekasnya sampai besar Kecuali Kalau lukanya Luka operasian kali ya Kalau luka operasian Mungkin masih ada bekasnya Tapi kalau anak kecil itu Pasti bekas lukanya Lebih cepet hilang Daripada Kalau misalnya kita luka Di usia 20 tahun ke atas Semakin kita bertambah tua Kayak udah umurnya 20 tahun ke atas Ini kayak aku kan Sekarang aku 25 Nah produksi kolagen Dari tubuh aku tuh Makin sedikit Dan makin minim Jadi kalau misalnya Aku ada bekas luka Atau bekas jerawat Itu tuh suka susah banget Hilang Jadi pertumbuhan kolagennya itu Kayak makin sedikit gitu Nah di derma roller itu Buat menstimulasi pertumbuhan kolagen Jadi lebih didorong buat tumbuh Karena kan si kulit kita itu Dirusak Nah otomatis Karena kulitnya rusak Jadi tubuh itu mencoba Kayak mengeluarkan Atau Merangsang pertumbuhan kolagen Supaya cepet-cepet Nyembuhin si bekas lukanya itu Karena kan kolagen itu Berfungsi banget Buat kekenyalan Dan buat Menyatukan kulit itu Semua pake kolagen Bahkan kuku-kuku kita ini juga Bisa tumbuh Karena adanya kolagen Terus rambut mudah patah Itu gara-gara Kekurangan kolagen Misalnya kita sakit tulang nih Sakit tulang juga gara-gara Kekurangan kolagen loh Jadi bener-bener fungsi kolagen itu Banyak banget buat tubuh kita Supaya kolagennya Lebih maksimal lagi Itu dari asupan yang kita makan Nah kalo misalnya kita pengen Banyak kolagennya Otomatis kita harus makan Ikan terus Salah satunya Ikan salmon tuh Yang paling banyak kandungan kolagennya Tapi kan gak mungkin Kayak tiap hari kita makanin Ikan salmon ya gak sih Nah makanya Produksi kolagen itu Bagus banget Dirangsang sama minuman kolagen ini Tuh bener-bener Jadi kulit aku tuh jadi kayak Si bopeng-bopeng di kulit aku tuh kayak Udah Naik banget tau gak sih Kayak sekarang tuh udah tinggal Bintik-bintik doang Udah bukan berbentuk bopeng Kawah-kawah lagi Nih Ilang banget liat Ilang banget kan Si bopengnya tuh bener-bener naik banget Aku kerasa banget bedanya Waktu aku di Derma Apa? Derma roller aku yang ke-7 sama sekarang yang ke-8 Nah beda banget Bener-bener Dari yang ke-7 sampe ke-8 Itu bener-bener kayak Aku tuh puas banget Aku tuh sampe ngaca terus Ini bopeng aku kok beneran ilang sih Kok beneran ilang sih Ini kok kayak Kayak Wow gitu Amazing banget kan Gitu Jadi kayak Bener-bener Oh ternyata Segitu pentingnya ya Asupan kolagen Karena kan kalo kemarin Aku minumnya vitamin C Memang vitamin C juga bagus Untuk merangsang pertubuhan kolagen Karena kan gini loh Bedanya vitamin E Dan vitamin C Sebenernya kalo orang yang kulitnya berjerawat Itu gak boleh minum vitamin E Karena vitamin E itu Fungsinya buat melembabkan kulit Sedangkan kulit orang yang berjerawat Itu kan udah lembab Dan udah banyak minyaknya Sedangkan si vitamin E itu Memproduksi minyak Nah makanya kalo misalnya Orang yang jerawatan Gak boleh minum vitamin E Karena bisa makin berminyak Dan makin parah jerawatnya Nah jadinya Harus minumnya vitamin C Kenapa harus vitamin C? Karena vitamin C itu Sebagai antioksiden kan Nah fungsinya vitamin C itu Buat mensimulasi pertumbuhannya kolagen Tapi Ternyata vitamin C aja tuh Gak begitu terlalu efektif Buat muka yang bopeng Karena kan Dari vitamin C baru diolah lagi Jadi kolagen Nah yang paling tepat itu Ternyata Minumin langsung kolagen powdernya Jadi ini tuh kandungannya Ada kolagen dan gluta Nah gluta itu Buat antioksidan Jadi makanya Kenapa sih Muka aku itu cepet sembuh Sedangkan kolagennya itu Buat kayak naikin bopeng-bopengnya Makanya kenapa sih Bopeng aku juga jadi cepet naik Nah makanya ini tuh Perpaduan yang pas banget Buat kalian yang melakukan derma roller Atau Ini juga bisa banget Buat dipake sehari-hari Di konsumsi sehari-hari Karena bagus banget kandungannya Siapa sih yang gak pengen awet muda Sedangkan kita kalo misalnya Makin tua kan Kolagen kita makin sedikit Nah Kalo minumin kolagen ini Kita tuh jadi awet muda Kulit itu jadi kenyal terus Guys ini adalah hari kelima Di malang hari Dimana aku mau pake lagi Agnescar serumnya lagi Jadi aku bakal pake ini Terus menurut Sampai hari ketujuh Atau sampe mukaku Udah gak merah-merah lagi Lalu si aluveranya Jadi kalian jangan bosan ya Hari aku kesini Waktunya kita untuk Minum Ini lagi Jadi besok hari ke-6 Bakal aku update lagi Pagi-pagi Dan malap hari lagi Guys nih Aku di hari ke-6 Udah sembuh banget mukanya Bahkan kemerahannya pun Udah bener-bener hilang Karena hari ini aku mau pergi Jadi aku mau pakein Sandok wajah aku ya Jadi 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 aku udah pake serum Dan sekarang aku lanjut aja Pake sunblock Sudah Ini biarin dulu nyerap Nanti kita Langsung pakein Foundation Atau apapun Karena hari ke-6 Itu Atau pas udah sembuh gini Itu boleh pakein Makeup Nah guys Jadi ini adalah hari ke-6 Aku mau lanjut lagi Pakein serumnya Luar biasa sih Muka aku jadi kayak Putih banget ya Jadi muka tuh Muka sama tangan tuh Lebih putih muka Lihat Ya Meskipun disini Masih ada kemerahan Tapi Keliatan kan nih Kulit tangan sama kulit muka Itu beda jauh Skintoonnya Kalau yang muka itu Putih kemerahan Nah kalau yang Tangan itu kuning langsat gitu Kayak putih kekuningan gitu deh By the way Jadi tadi aku habis Jadi tangan aku tuh Luka kegunting Gara-gara ceroboh Dan kebodohan aku sendiri Jadi pas aku main Mandi karena dokter bilang Tadi aku sempet Sempet ke UGD Dokter bilang Ini tuh gak boleh kena air Selama 24 jam Jadi aku mandinya Aku lupin pake Apa ini Pake plastik Sakit banget guys Alatnya sekarang serum Bagus banget guys Serum ini tuh selain Selain kayak Ya mungkin karena aku minum Kolagen yang Blutathione yang ini juga kali ya Kan aku minum Ini juga kali ya Jadi kan dia tuh Kayak kebentuk Sel kulit baru Ditambah aku minum Si kolagen ini Dan mengandung Glutathione Jadi kulit si yang Barunya tuh Lebih cerah aja Dan lebih putih Tuh kan guys Sengar itu Jadi kalau misalnya Kita ngerawat Tubuh kita itu Ngerawat kulit kita itu Dari dalem Buat kalian yang mau putih Tapi tetep aman Dan buat kalian yang mau Pake dermapen Biar si kulitnya itu Cepet rata lagi ya Kalian wajib banget Konsumsi kolagen ini Karena ini tuh Bagus banget Buat memperbaiki Tekstur kulit Dari dalem Jadi dia tuh kayak Bikin kulit yang Bopeng tuh Jadi cepet naik Karena kan Apa kandungan kolagen itu Dan dia tuh Bikin kulit aku tuh Jadi kayak Lebih putih Oke guys Sekarang lanjut lagi Kita seperti biasa Ini sampe udah mau abis Tau gak sih Karena aku pakenya Tiap hari banget Dan aku bebel Memang aku pakenya Udah sebelum aku Dermapen udah selalu Pake ini sih Sekarang Tiap Jangan lupa Minum kolagen Beauty drink Dulu sebelum Tidur Nah guys Jadi ini adalah Hari ketujuh Dari pemakaian Dermapen aku Ini adalah Treatment Dermapen aku Yang ke delapan Bisa kalian lihat Muka aku udah gak berbopeng Seperti sebelumnya Ini sebelum aku Kenal sama Yang namanya Dermapen Atau dermaroller Muka aku tuh Berbolong-bolong Parah banget Nah jadi Untuk hasil yang maksimal Dan hasil yang terbaik Kalian butuh Seperti apa yang aku pakai Seperti serumnya Serumnya harus dipake Sampai Kulit kalian Bener-bener sembuh Juga harus pake Nature Republic Sebagai syuting gel Tapi pakenya produk asli ya Jangan produk palsu Karena nanti malah bikin Kulit kalian makin rusak Terus Habis gitu Jangan lupa Selalu minumin Collagen Beauty Drinknya Setiap hari Sebagai asupan Nutrisi tambahan Supaya kulit kalian Cepat rata Dan cepat mulus lagi Good luck Semoga videonya bermanfaat Thank you for watching See you on my next video Bye 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 Terima kasih.